Intro Dunia digital telah membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Dampak tersebut terkadang membawa masyarakat ke arah positif dan menjadi kian kreatif karena dimanfaatkan sebagai platform belajar serta berinovasi. Masyarakat, utamanya pelajar sebagai generasi penerus, perlu dibimbing agar tidak salah arah akibat penggunaan media sosial. Untuk itu, kini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tengah gencar mensosialisasikan literasi digital sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dalam penggunaan platform digital. Hal itu sesuai dengan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2021 lalu. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, literasi digital di kalangan pelajar merupakan suatu keniscayaan yang sudah seharusnya diterapkan dan tidak dapat dihindari. Ya, literasi digital ini adalah suatu keniscayaan ya bahwa kita tidak bisa lagi menghindar dari era ini ya. Jadi semua sudah berbasis digital sehingga dunia pendidikan juga terbantu dengan ini. Digitalisasi pendidikan itu menjadi tujuan juga bagi dunia pendidikan. Kecakapan digital masyarakat khususnya pelajar, kata Kadis, harusnya kian ditingkatkan agar mampu menciptakan lebih banyak pengetahuan yang mendidik, menyejukkan, dan menyuruhkan perdamaian. Perihal pengembangan literasi digital di bumi ANOA juga diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Emery Duan Badala, SPDM. Saat ditemui Awak Media, orang nomor satu di Kominfo Sultra membeberkan bahwa kini pihaknya tengah menggandeng perusahaan provider PT Indosat untuk memasak di beberapa titik keramaian guna memudahkan masyarakat menjangkau dunia digital. Salah satu indikator juga bagaimana kita mampu merek digital ya, kita mampu cerdas jika cakep digital ya, tentunya kita harus melakukan literasi digitalisasi seluruh kelompok masyarakat, mulai dari anak sekolah, pendidikan, sampai kepada kelompok-kelompok masyarakat dunia usaha, kelompok-kelompok masyarakat, ibu-rumah tangga, dan seluruh komponen yang ada di Sios Tenggara ini. Kendala kita, karena kita ini 17 komponen-kota adalah provinsi Kepelawan, yang dibelah oleh lautan dengan gunung-gunung yang ya, dari kulturnya kita banyak gunung, sehingga kondisi ini yang memiliki akses internet. Karena sekarang informasi sudah berbasis internet, maka kebutuhan akses internet itu masih sangat tinggi. Apalagi, Beber Kadis, Sulawesi Tenggara memiliki 249 blank spot, bahkan yang tidak blank sekalipun juga masih mengalami keadaan lemah jaringan atau loading. Dari Kendari, Basir Kanande, Citra Septiani, melaporkan. Terima kasih telah menonton!